Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 saya bergabung di yang namanya Repair jadi saya itu orang Repair basicnya jadi saya tahu bagaimana cara kalau istilah orang pasal itu namanya Repair mungkin tahu kan Repair yang paku-paku kecil itu yang ditembak nah itu nah kayak gitu terus berapa tahun kemudian di Garuda jadi Repair nih Repair body? Repair body airframe kalau Repair itu airframe jadi bagian dari airframe bukan elektrik bukan avionik kan memang basicnya itu ada dua basically ada dua airframe atau avionik nah saya ke dalam grup airframe cuma ada sub-grupnya lagi namanya orang Repair structural repair lengkapnya lah structural repair nah structural repair itu kemudian saya masuk lagi ke sub-nya lagi ada yang namanya Composite Repair Composite 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 itu kan pesawat sekarang kan udah banyak Composite atau kalau istilah PTDI pabrik pesawat di Bandung itu namanya GFRP Grass Reinforce JRFP Glass Reinforce Fabricated plastik jadi plastik yang direinforce dengan fabrik kalau honeycomb itu? honeycomb itu honeycomb itu jadi struktur yang bentuknya seperti lebah sarang lebah jadi dibikin segi delapan seperti begini jadi secara secara struktur dia secara weight dia ringan enteng karena memang kan tipis tapi secara kekuatan dia kuat karena dia menahan bebannya begini tegak-tugus jadi luar biasa itu apa invent penemuan dari invention dari orang-orang itu bisa menemukan tapi jangan lupa itu semua adalah dari orang-orang yang justru berpikir berpikir dari apa yang diajarkan oleh alam dan juga diajarkan oleh di dalam angkuran kan ada yang sebut namanya surat tentang lebah ternyata salah satu dari keistiman lebah ada itu tadi mereka bisa bikin rumah dengan enteng tapi kuat jangan seperti rumahnya laba-laba bagus, indah berjaring, berbentuknya estetis tapi ternyata gak kuat selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba kalau di pesawat itu pesawat tahap-tahap awal itu pesawat itu meniru bentuk bambu anti-leven iya benar-benar iya kan bulat gitu tapi tengahnya kosong tapi strukturnya kuat jadi memang banyak hal yang kita bisa ambil dari alam nah jadi Kang Ruli ini memang spesifiknya disitu ya tadi dijelasin airframe betul kita dulu belajar bagaimana cara menghitung kalau kita pengen ada satu plat gini kita tekuk begini bagaimana cara itu kita ada perhitungannya sudutnya berapa ketebalan ini berapa materialnya apa ketemu rumusnya kita ini kita bengkokkan iya benar begitu kita salah ngitung begitu tek patah dan itu kalau dipasang di pesawat bahaya gitu jadi ilmunya udah gak bisa dilakukan lagi ya ilmunya tinggi ini kalau saya bilang sih memang sebenarnya belum setinggi monas si bawah bercawannya engineer itu tuh lebih pinter daripada pilotnya sebenarnya karena dia mereka itu lihat struktur pesawat kalau pilot itu hanya tahu sebagian-sebagian ya dikumpulin untuk menerbangin pesawat tapi kalau engineer udah masuk yang ketitik-titik yang sebenarnya hampir speaker dokter dokter itu juga begitu kan jadi bagian-bagian part dalamnya manusia atau pesawat itu nah mereka urusannya terus nih saya mau nanya bagaimana sih kenalan sama Max R atau Cabo ceritain dong kebetulan memang saya penugasannya adalah sebagai marketing saya ditugaskan di namanya itu di area Middle East Afrika jadi jabatan saya itu namanya account manager and sales account manager artinya orang yang diberi tanggung jawab untuk memanage account account itu adalah account dari satu customer jadi setiap customer diberi account account ini account ini saya kebetulan dikasih memegang account dari Cabo dan Max Air Cabo itu saya megang sejak tahun 2010 Cabo kalau masuk di Indonesia itu pertama kali kalau sekitar di bawah tahun 2000 sempat pertama 99 pada saat pertama kali GMF mulai membuka pasar mulai membuka access capability kita untuk pihak-pihak ketiga dari customer kita mulai terima salah satu ini adalah Cabo Cabo Air 747 memang layaklah mendapat julukan Queen of the Sky apapun itu dan satu yang saya tangkap itu dari teman-teman Captain Cabo itu mereka itu kagum sama pilot-pilot Indonesia mungkin itu masuk Captain juga kalian jadi role model katanya bahkan Captain Yadudu salah satu Captain dia cerita Captain Indonesia kalau landing itu dia gak kerasa tau-tau tek kok udah kerasa udah nyampe kayak gitu tuh udah ngerem berhenti gak ada yang lebih goncangan coba mungkin kalau kita naik buat orang yang biasa travel naik pesawat kalau pesawat yang dikembirkan oleh yang non-Indonesia banyak yang hard, banting, kasar kalau Indonesia positif landing aja bahkan tadi Delia cerita salah satu engineer-nya Cabo cerita Pak Rudy Captain Rudy gila kondisi gelap blind spot gak kelihatan apa-apa landing set orang semua udah ketakutan mendarat dengan selamat landing dan kita begitu turun dari pesawat cueka aja kita gak ada rasa gak ada muka tegang gak apa-apa kata gila gitu gak apa iya-iya memang tapi itu juga butuh pengalaman pengalaman dan bahkan belum pernah ngalamin sedikit pun kecelakaan atau itu adalah karena saya berserah diri juga ya kepada Allah itu harus ya jangan lupa sholat itu nasihat ibu saya guys jadi Alhamdulillah memperlakukan pesawat seperti memperlakukan ibu saya memperlakukan wanita itu saya terapin jadi ya begitulah hasilnya dan juga jangan lupa memperlakukan teknisi seperti sepupu banyak kabar-kabar bahwa kalau kru itu memandang teknisi atau orang dana rendah rendah sih gak cuma dianggap sebagai warna kelas 2 di dalam dunia penerbangan itu yang kurang-kurang pas nah itu yang juga kalian tau kan ya saya gak pernah ngelakuin itu sama dengan rekan-rekan teknisi rekan-rekan cabin crew ya semuanya adalah sama menurut saya dan saya tuh bersaudara dengan mereka semua dan saya juga menghormati mereka karena yang seperti saya bilang saya nganggap mereka itu lebih pinter dari saya ya jadi saya gak nganggap saya berkuasa saya lebih pinter selalu saya konsultasi sama mereka apa ini kenapa begini ini kenapa begitu nah itu adalah kunci supaya gak pernah ngalamin hal-hal jelek di pesawat baik sama engineer padahal nyawa pilot tergantung sama bener itu engineer engineernya gak bener bikinnya waduh selama karir nih Kang Ruli pernah kemana aja sih selama ini enak gak sih karir jadi berkarir di dunia penerbangan ya alhamdulillah saat saya jadi mekanik saya cuma mainnya di dalam negeri oke ini sepaling jauh ke Bali solo sama ujung pandang iya oh iya saya lupa mungkin saya sebelum dari teknisi pindah ke marketing saya pernah mencicipi jadi kru haji cabin crew oke iya cabin crew haji nah saya apetlah satu season satu season itu tahun 1996 saya bawa penumpang dari ujung pandang UPG dulu masih namanya UPG ke jeda pakai pesawat DZ10 kayak 2747 lebih enak terus setelah DZ10 setelah saya menjadi marketing tiga benua yang sudah saya injek Asia Afrika dan UPG mostly banyak adalah sesuai penugasan saya di Middle East dan Afrika mostly saya mainnya di Middle East dan Afrika sama dong negara terjauh yang pernah saya injek adalah Nigeria sama apa itu namanya Dakar Maroko Dakar itu Maroko Karasabangka iya kan Karasabangka tapi negara yang satu yang paling unik adalah pada saya saat saya membantu solving pesawatnya Presiden Tanzania jadi dulu Presiden Tanzania pesawatnya bermasalah minta tolong sini saya kirim saya bawa tim saya gak mau kirim tim saya harus datang juga saya ikut dengan tim kita lihat pesawatnya apa itu jenisnya Fokur 28 jangan lihat tuanya Fokur 28 tapi dalamnya gading dan emas pesawat Presiden nah itu kita solving dapat jadi kita selesaikan Alhamdulillah beres yang juga ada yang paling ini adalah Irak jadi saya sekarang berapa tahun tadi ini saya lebih fokus di Irak karena memang tantangannya besar Irak itu saat ini sedang mengalami rebounding boncing pada saat perang dunia ke eh bukan perang apa perang teluk yang kedua itu dunia penerbangan Irak dirusak oleh ya you know lah sebagai musuhnya dihancurkan jadi mereka tadinya punya bengkel pesawat mereka dihancurkan semua sehingga semua barang-barang yang mendukung untuk perawatan pesawat gak ada sekarang mereka udah mulai bergeliat airline-airline baru bermunculan disitu tantangan buat saya nah airline lamanya masih ada Irak Airways airline milik negara ada namanya Iraqi Airways kemudian banyak beberapa yang masih bahkan kalau Iraqi Airways gak ada tapi ada airline baru namanya Fly Baghdad sekitar 2017 mungkin teman-teman kapten Rudy juga banyak karena memang ada pilotnya orang Indonesia banyak dan engineer juga ada disana bahkan waktu terakhir terakhir itu tahun 2003 lalu saya datang ke Baghdad saya ketemu dengan anak muda dia nangisah eh Pak Ruli saya dulu di GMF juga Pak wah kok hebat ini lumayan memang itu jadi Irak memang sangat benar jadi lo keliling dunia juga kalau keliling belum kalau keliling saya kan satu puteran saya cuma 25% nya lah 25% dari keliling keliling dia 25% dari wilayahnya 25% guletan tapi udah benar-benar yang namanya ke Tanzania satu hal yang unik dari negara-negara Afrika setiap saya jalan ke Afrika mereka Jakarta ah you know Mazda Mazda Fatima jadi ada ada seorang wanita yang jadi marketingnya training center simulator itu dia sangat dikenal di wilayah-wilayah Afrika gitu dia sebagai Humasda Humasda memang pilot-pilot ternyata pilot-pilot Afrika itu dididiknya di sini di sini di di Cosambi jadi sayang banget sekarang udah gak kepake kurang-kurang berkembang padahal itu itu aset aset negara ini GGMF sama itu bagaimana setiap orang yang bikin penerbangan baru dan ingin mengembangkan capability pesawat barunya mereka bikin di Jakarta untuk training di Cosambi untuk belajar simulator ya belajar simulator belajar untuk 6 bulan sekali profisi check itu semuanya di Cosambi dipergunakan banget tapi ya sayang kalau misalnya sampai itu harus turun ya dulunya tuh terkenal banget terkenal entire Afrika itu mereka trainingnya di sini terus tanggapan keluarga gimana mas kalau Kang Ruli ini jalan-jalan keluar negeri atau sibuk gak meninggalin keluarga atau enak aja biasa ya kadang memang gitu lah itulah risiko risiko profesi sama seperti Kapten Rudi lah pada saat ada sesuatu hal yang kita gak bisa tinggalkan bentrok dengan jadwal tugas kita kita tinggalkan keluarga atau kita izin tinggalkan tugas tapi mostly yang banyak berhasil adalah tinggalkan keluarga karena kita jadi pada saat kita pergi dari sini ke let's say ke Nigeria lah selisih waktunya 6 jam pada saat kita disana selesai warah wiri masuk hotel jam 6, jam 7 malam biasanya kan jam 1 malam jadi kita kayak LDRan lah sama istri sama anak pada saat perangkat pagi-pagi jam 7 momonteng kita kita lagi jam 1 malam kita berkules perbedaan waktu ya tapi keluarga sih support lah apapun itu karena itu juga kan betul kayak kita jihad ya keluarga jadinya kerja di luar eh kerja untuk keluarga yang penting kepercayaan istri jangan disia-siakan kepercayaan keluarga jangan di lukai jangan di rusak kita memang memang kan banyak orang bilang kalau kerja di penerbangan itu godaannya banyak benar saya kerja sebagai marketing keluar negeri belak-balik ini kalau kita mau berbuat bandel enak banget istri gak ada keluarga gak ada tidur di kamar sendiri hotel lingkungan hotel kita bawa lawan jenis no problem oke tapi ingat selalu ada satu yang melihat gitu kan benar ya jadi hati-hati dan keberuntungan itu gak selalu ada kalau misalnya kita ya gitu main belakang main ini jadi yang lurus-lurus aja deh yang lurus aja lah gitu digoda boleh tapi ya kita harus maintain lurus digoda boleh gak digoda jangan jangan dan juga jangan berharap digoda gitu gue gak ada yang goda sih gitu laki-laki kita memang kita laki-laki tapi tidak semua laki-laki harus tunduk pada kelelakiannya bisa terus GMF ini sekarang ini tuh lagi reparasi atau maintenance berapa pesawat 747 kalau bicara berapa sih itu udah gak akan bisa ke itu karena memang lebih dari 30 pesawat lah tiap tahun cuma kalau 747 memang kita kan punya hanggar 1 namanya itu hanggar 1 kita datangin tadi hanggar 1 tuh kapasitasnya ada 4 pesawat 747 jadi dua namanya tail in pantas masuk gini nah yang dua lagi nose in nah gini jadi supaya ini nah ini bagian net di luar jadi ada 4 pesawat kadang kalau memang high demand lagi high demand permintaan banyak dan kita memang gak itu ya apa boleh buat ini mau ditolak gak enak ini juga mereka request request tolong please saya punya ini ya mau gak mau kita main sulap oke 4 di dalam 2 atau 3 di luar pada saat ini oh ini perlu masuk hanggar nih oke gitu reposisi dulu cuma ya memang gimana ya saya lihat memang setelah covid kemarin dunia penerbangan mulai boncing nih boncing lagi nah banyak yang mulai mulai yang pesawat yang tadinya diparkir karena karena lagi penurunan bisnis penerbangan sekarang udah mulai naik pesawatnya udah do untuk maintenance mau gak mau mereka harus masukin ke ini sementara kapasitas yang tersedia di kita terbatas gitu sehingga bener-bener itu perputaran pesawat itu kadang pesawatnya belum selesai saya udah nunggu di luar jadi diperlukan yang namanya kecepatan dan ketelitian pasti ketelitian kecepatan juga jangan cuma kualitas tinggi tapi lambat iya perlu dunia penerbangan itu perlu cepat guys ya kayak kita tuh di Max Air juga nih untuk booking disini tuh susah banget ya di GMF makanya kadang-kadang kita harus keluar negeri karena apa karena di Indonesia itu terkenal bagusnya banyaklah kelebihan engineer-engineer Indonesia itu ya bagi Afrika itu banyak makanya kita tuh berusaha untuk mendapatkan slot disini tuh susah banget kayak kita lihat tadi ada pesawat ATC kargo ada National Airlines banyak dan itu masih banyak kayak ngantri ini memang karena Mas Ruli aja mungkin ya kita bisa dapat disini secara kualitas kita bagus secara kualitas kita gak ngalahin kita kenal semua kita kan pernah maintenance di Amerika ya oh Miramar oke itu aduh kualitasnya pulang pesawat masih begitu-begitu aja malah tambah rusak saya udah beberapa kali akhirnya GMF aja GMF aja akhirnya mereka untuk mendengarkannya mungkin juga karena Mas Ruli dan hubungan baik antara marketing ini perlu banget ya itu yang kita harus kita bina karena dengan itu mereka comfort banget kesini cuma alasan mereka mereka cuma gak ada waktu gak ada tempat gak ada tempat itu masalahnya kita gak ada slot secara kualitas orang Indonesia itu gak kalahkan bener kekalahan orang Indonesia kekalahan orang Indonesia dari orang jadi di dunia penerbangan di barat sana banyak yang pakai itu orang Filipina Indonesia Thailand tiga itu yang menguasai untuk teknisi tapi kekalahan orang Indonesia dari dua tadi Thailand dan Filipina adalah orang kita gak bisa bahasa ini jadi kita kelemahannya disitu jadi orang kita yang kerja cet 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 setelah selesai temannya yang orang Filipina so let me help you oke bikin laporan habis itu dia lapor sir ini udah gue kerjain ini bosnya yes jadi yang orang bisa yes sir akhirnya gak pahami akhirnya yang naik yang dapat nama dan dapat promosi orang Filipina sama orang Kailan orang kitanya pesanan saya untuk anak-anak muda yang ingin maju pegang minimal satu bahasa asing yes satu bahasa asing Inggris saya bukannya mau nyambung ya cuman saya dulu pernah belajar bahasa Jerman saya dapat di Gute Institute dua setengah tahun dan satu tambahan tapi karena saya mainnya di dunia Middle East dunia Arab sedikit-sedikit belajar Arab bisa jadi pada saat mereka ngerumpiin wah kita bisa nyimak wah pernah ngajar dia kok ngejelek perlu itu perlu apalagi kan sebagai orang Muslim kita harus ngertilah bahasa Arab jadi pada saat kita baca Quran atau ini kita bisa menghayati juga ternyata yang dibaca ini adalah ini enak bahasa itu tuh sangat penting kalau kita nih dulu nganggap wah A1 A2 fisika biologi keren banget ya tapi sekarang-sekarang ini kita baru tahu orang yang A4 itu yang bisa bahasa banyak lebih dari 1 itu yang kualitasnya akan dibilang hebat saat ini padahal dulu A1 juaranya A1 fisika apa IPA anak IPA aku kan STM STM tuh juga hebat aku B3 STM A1 wah pokoknya dulu itu cowok jaman dulu kalau A3 itu warga kelas 2 di SMA ya A3 A4 A4 A3 kenapa kenapa A1 paya banget tapi sekarang dunia udah berputar tips-tips kalau mau jadi engineer itu apa aja sih yang diguat mirip ya sama pilot kayaknya sih sekolahnya sekarang kita harus masih suka masih boleh masih boleh gak sih di luar A1 fisika bisa gak jadi engineer jadi engineer itu lebih ke jadi kalau dulu banyakkan itu berkarir dari STM STM atau bahkan spesifik lagi STM penerbangan sekarang STM penerbangan masih ada tapi namanya udah bukan STM penerbangan jadi kalau Jakarta SMK negeri 29 kalau gak salah oh iya itu kan yang STM penerbangan Bandung SMK negeri 12 jadi secara knowledge masih ada tambahan knowledge sebagai penerbangan tapi secara ruh kudujulnya SMK gak ada bedanya dengan gak ada sesuatu hal yang menyebut spesial bahwa mereka adalah belajar penerbangan jadi walaupun kamu dari SMA atau bahkan mungkin SMK lain yang misalnya kayak kajuman lu juga SMA atau apalah pertanian SMK tetap bisa ada peluang menjadi seorang engineer pesawat jadi kalau untuk menjadi seorang engineer itu berdasarkan aturan itu adalah harus menjalani pendidikan kalau di Indonesia itu 18 bulan 18 bulan untuk menjadi seorang engineer setelah menjadi engineer mereka akan ada yang namanya ujian basic yaitu general untuk mendapatkan namanya A1A4 atau kalau anak-anak elektrik itu C C123 setelah mereka lulus barulah mereka bisa touch pesawat karena di dalam prinsip perawatan pesawat adalah nobody can do work nobody can do work unless jadi pertama adalah haramnya dulu harangan dulu gak boleh lu megang pesawat terkecuali kamu adalah orang yang autorize terkecuali kamu orang yang punya license terkecuali kamu orang yang memang punya pengotoran pesawat under supervise orang yang punya license jadi tahap-tahapan pertama adalah kamu belajar sebagai engineer dulu untuk basic dulu disini banyak lembaga pendidikan yang memberikan dasar-dasar penerbangan untuk level SM sekolah menengah ada SMK atau yang lebih tinggi lagi akademi di Curug ada STPI sekolah tinggi penerbangan Indonesia terus juga ada di 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 Halim kalau salah ada tuh Universitas Surya Dharma itu udah banyak jadi secara 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 untuk pendidikan banyak lah institusinya ada dua macam jadi teknisi atau engineer secara terminologi engineer itu lebih tinggi dari teknisi teknisi itu adalah orang yang melakukan pekerjaan teknik either itu dia sekedar muter muter baut atau gesek-gosok membersihkan itu disebut sebagai teknis tapi kalau engineer dia advance dari teknisi jadi dia memang bener-bener orang yang tapi semuanya berlisensi nggak semua teknisi nggak perlu berlisensi tapi dalam pekerjaannya dia under supervise dari orang-orang yang engineer jadi oke bisa nanya tolong lepas baut ini selesai lepas ada orang yang engineer tadi yang license sebagai B1 B2 nah B1 itu dia adalah orang yang airframe dia cek oke tolong pasang lagi pasang dia cek oh ya bener bagus dia yang bertanggung dia sebagai penanggung jawab dari kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi itu ada juga yang disebut sebagai engineering engineering adalah orang yang dari think tanknya itu jadi mereka yang yang menguasai engineering itu jadi lebih ke lebih tinggi lagi dari engineering iya jadi dia hampir seterang dengan engineer aja cuman dia khususnya khusus untuk engineering jadi dokter spesialis iya jadi kayak pesawat itu kan ada yang namanya manual manual untuk mengerjakan misalnya kita mau ganti ban itu gak bisa langsung oke ganti ban buka pasang terus langsung ambil bahannya pasang ikat lagi gak begitu tapi ada step-step yang harus diikutin nah engineering itulah namanya planning engineering mereka akan membuat runtutan apa yang harus dilakukan pertama oke bersihkan area yang akan dibuka oke dikerjakan oleh teknisi oke putar baut ini nomor yang ditandain ini dia buka dulu semua oke terus keluarkan ini atau mungkin tahap awal pasang jack segala macem itu yang membuat guidance-nya itu teman-teman dari engineering kepentok kepentok tangga paling sering kan bodi itu ke tampok tangga itu dari engineering akan membuat namanya job card pertama ini nah baru teknisi mengerjakan oke pertama bersihkan bersihkan terus dibuang catnya terus potong daerah sini nah itu harus sesuai intrusi itu dan semua intrusi itu mengacu ke yang namanya kalau repair namanya SRM structural repair maintenance manual jadi manual manual dari bagaimana mengatasi setiap kerusakan yang ada di pesawat semua perawatan di pesawat itu dilakukan tidak secara acal tapi memang mengikuti guidance yang disediakan nah untuk teman-teman mungkin para follower atau audiensnya kapten root yang memang saya sudah berprofesi sebagai teknisi saya pengen upgrade gimana atau saya jangan kuatir bro pintu terbuka lebar pintu terbuka lebar asal kamu mau meng-upgrade diri itu tadi perbanyak kamu belajar bahasa inggris karena semua itu berawal dari situ siapa yang akan menyangka bahwa saya yang dulunya adalah seorang mekanik komposit yang kerjanya cuma ngamplas set pesawat kemudian melakukan perawatan itu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi bukan sombong tapi memang itulah itulah yang namanya tahap satu yang saya selalu ingat adalah di dalam diri saya itu saya punya prinsip saya sangat-sangat mengagumi atau selalu sangat menyerap ada yang ayat Al-Quran itu yang di Ali Imran 25 kalau misalnya yang bunyinya jadi Allah itu bisa merubah apapun yang dia inginkan dia bisa memulihkan orang yang tadinya di bawah dan dia juga bisa merendahkan orang yang tadinya di atas itu yang saya alami bahkan pada saat saya pindah karir dari tadinya mekanik besoknya saya harus pindah ke kantor itu saya baca ayat itu sampai nangis kenapa? karena itu benar-benar terjadi buat saya itu merubah nasib saya akhirnya saya ikutin terus dan ternyata benar dari situ setelah saya keluar dari zona nyaman sebagai mekanik bertahap saya naik ke tempat lain sampai sekarang ada pencapaian yang buat saya sudah cukup tinggi lah sebagai seorang anak lulus STM cukup tinggi bahwa saya bisa menjadi seorang yang bisa keliling dunia untuk bertemu dengan petinggi-petinggi perusahaan luar sesuatu yang zaman dulu saya masih muda seperti anda-anda pada saat jadi mekanik saat ini itu menurut saya adalah hal yang mustahil kita cuma bisa John Henry John Henry John Henry itu termasuk ya John Henry adalah legend legendary engineering beliau adalah engineer yang membawa Cabo Air ke Jakarta beliau lah dia ini ya pionirnya pionirnya dia yang membawa dan perlu diketahui guys jadi kehebatan John Henry ini melebihi Captain-Captain disayang banget sama yang punya Cabo betul betul John Henry saya pernah menghandle next-nya setel jenis dipindah itu saya yang megang namanya ProNair ProNair itu adalah perusahaan penerbangan di di Spanyol itu orang kaya banget namanya John itu John Henry itu disayang sama mereka sampai nginep aja gak boleh di hotel di rumahnya dia yang luasnya rumahnya luas tapi itu guys kelebihan engineer itu mereka lebih deket sama owner kalau kita kan pilot cuman misalnya terbangin pesawatnya mereka deketnya mau pesawatnya tapi kalau marketing engineering ini mereka itu deket dengan owner jadi jadi jangan berputus asa berputus asa kalau mau jadi engineer itu bagus banget seperti yang itu pinter lebih pinter dari pilot selalu upgrade diri itu kan sama seperti kapten pertama masuk punya CPL naik menjadi 737 naik 747 white body baru ke TVL jadi kapten jadi gitu di teknisi juga jadi teman-teman yang aduh gue pengen jadi berkarir atau pengen meningkatkan diri upgrade diri nah itu perbanyak menambah wawasan perbanyak belajar dan jangan lupa selalu menggantukan nasib pada yang di atas itu kan thank you Kang Ruli hebat banget ya penasihat-nasihatnya juga semoga kita masih akan terus insyaallah bertemu mudah-mudah satu perusahaan sekarang hampir gitu ya enggak kebetulan besanan perusahaannya Max Air dengan GMF Garuda hmm hampir Tengah sehingga sehingga merupakan sesak emak si hai gang, how are you man, hi how are you man, long time, long time always, almost here it's great guys, all the big jet is here, see, there's 747 for national airlines and also this one, Vito 7, oh this is Garuda Vito 7, the ATC, also ATC carpool company, 747 hmm, flexes ini adalah ini adalah dua isi kainas garuda lagi sipiling garuda di posisi sayapnya guys lebar sayapnya selamat menikmati Bikin sendiri barusan ya Bikin ngapain ke mobil Enak guys Tadi mobilnya ada dapurnya Ada dapurnya Lalu ke passaging Lalu saja jadi pembensin Langsung ke pojok Biasa pak Sopper Masak Bukan di sepul malahkah haji ya Bisa makan rupian, bisa masak